Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah o jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma soli an'la sayyidina muhammad Wa an'la ali sayyidina muhammad Alhamdulillah jamaah kita ketemu lagi di Islam itu indah Alhamdulillah juga pagi hari ini Masya Allah saya sudah bersama guru-guru kita Yang sangat kita cintai Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah Dan jamaah yang dimuliakan Allah Ini aduh maaf ya kalau pagi ini Aku belum apa-apa udah ngomongin masalah kehilangan nih ya Karena pasti kalau kita kehilangan orang Yang sangat kita sayangi Udah pasti berat ya jamaah ya Hal-hal yang bisa kita lakuin pasti ada yang sedih Ada yang akhirnya juga nanti nyesal di akhirnya Dan juga ada banyak pertanyaan juga nih Kira-kira kalau misalnya kerabat kita Ada yang meninggal Kalau kita mengirimkan doa atau amalan-amalan Itu akan sampai gak sih Ke keluarga kita yang sudah meninggal itu Gitu kan Nah pagi hari ini Makanya akan kita bahas semuanya jamaah Dan tema kita adalah Oleh-oleh pahala bagi keluarga Yang telah meninggal Masya Allah Kira-kira oleh-olehnya apa aja tuh Penasaran kan Kita bahas semuanya pagi hari ini Untuk yang pertama langsung aja deh Aku juga penasaran sih Kok bisa kita ngasih oleh-oleh gitu kan Uthman bin Yahya Da'i Raja Muddin Soni Saptian Serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajam'in Asbahna wa asbahal mulukulillahi Rabbil Alamin Subhanaka la ilma lana illa ma'allam Tana innaka antal alimul hakim Rabbis syarhali sadari Wayassirli amri Wahli uqlatan min lisani Yafqahu qawli Waja'alli waziram min ahli Amin 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 Ya Rabbil Alamin Oleh-oleh yang pertama Untuk kerabat kita Saudara kita Orang tua kita Ataupun siapapun dia Orang-orang yang dekat dengan kita Atau kita ingin berbuat baik kepada mereka Maka oleh-olehnya berhubungan dengan penggalian Apa itu? Menggali sumur Subhanallah Bukan sedekah menggalinya Tapi sedekah airnya Karena sahabat datang kepada baginda Nabi SAW Ya Rasulullah Ibuku meninggal dunia Saya ingin sekali bersedekah atas namanya Sedekah apakah yang paling afdol Sedekah apakah yang paling utama Maka baginda Nabi SAW menyampaikan Al-ma-air Kalau zaman dulu berarti sumur Kalau zaman dahulu berarti sumur Maka sahabat yang lain Ada beberapa sahabat yang sampai kepada baginda Nabi SAW Siapa yang memberikan minum kepada orang yang kehausan Maka dia akan diberikan minuman terbaik di surga Dari khamer Dari khamer Tapi khamernya surga Khamer yang dibersihkan Sehingga tidak memabukkan Tapi rasanya sangat nikmat Jadi buat teman-teman sekalian Yang suka minum khamer di dunia Ayo tinggalkan Karena nanti di surga dikasih khamer Tapi khamernya khamer yang paling baik Yang tidak merusak tubuh kita Kalau di dunia masih merusak tubuh kita Maka subhanallah Sayyidina Uthman bin Affan Pernah yang namanya mendengar satu sabda daripada baginda Nabi SAW Tentang masalah sumur ini Akhirnya kata baginda Nabi SAW Siapa yang membeli sumur itu Maka akan diberikan jaminan di surga Maka Sayyidina Uthman bin Affan datang ke sana Apa yang membuat sumur ini istimewa Maka Sayyidina Uthman datang Ternyata pemiliknya adalah seorang yang walim Dari non muslim dia Dan dia walim terhadap orang-orang muslim pada saat itu Karena sebenarnya di Madinah itu hidup damai Baik yang Nasrani Baik yang Ahlul Kitab Yang Yahudi, yang Muslim Mereka hidup damai Tapi ada oknum-oknum yang buruk Salah satunya oknum Yahudi ini Maka dia pemilik sumur Ternyata dia jual satu ember itu Dia jual 50 dirham Dan orang-orang sudah kesulitan Ada yang datang Berikan saya satu ember Saya sedang kehausan Saya rela menjual kambing saya Demi membeli satu ember air darimu Kata dia berapa duitmu? 49 dirham Gak cukup Kurang satu dirham Dia sangat zalim Akhirnya Sayyidina Uthman bin Affan datang Oh ternyata ini alasannya Maka Sayyidina Uthman bin Affan mengatakan Apa jaminannya ya Rasulullah? Surga Diberikan minuman di surga Ya jelas kalau diberikan minuman ke surga Gak mungkin di neraka dia minumnya Karena ada dalam Al-Quran Minta minum dari neraka gak dikasih Harus masuk surga terlebih dahulu Maka Sayyidina Uthman bin Affan nawar Berapa harganya? Gak saya jual nih Yaudah kalau gitu saya beli 12 ribu dirham Wah subhanallah Kaget nih orang nih 12 ribu dirham Mahal banget gitu Wah nguntungin nih Tapi dia berpikir Kalau saya jual Saya gak dapet penghasilan lagi Maka dia bilang Saya jual tapi setengahnya Loh gimana caranya? Sumur dibagi dua itu gimana? Maksudnya Kalau hari Senin jatahku Hari Selasa jatahmu Hari Rabu jatahku Hari Kamis jatahmu Maka kita selang sehari-sehari Maka hari selanjutnya Saya bisa mengambil keuntungan Kata Yahudi tersebut Maka Sayyidina Uthman bin Affan Mengatakan deal Maka ketika Sayyidina Uthman bin Affan Sudah membeli setengahnya Hari setengahnya Maka dia katakan Seluruh umat muslimin Datanglah ambil air di hari saya Saya kasih free gratis semuanya Maka mereka datang Bawa ember yang banyak Ambil air Keesokan harinya Gilirannya si Yahudi Udah gak ada yang datang ambil air Gak ada yang beli airnya Kenapa? Karena udah nampung semua di hari kemarin Maka kata Yahudi tersebut Aduh bangkrut saya nih Yaudah deh saya jual semua Dia jual semua Dan Sayyidina Uthman bin Affan Sampai sekarang Sumur tersebut namanya Sumur Raumah Dan masih ada di dekat Masjid Kuba Nanti kalau main ke Madinah Insya Allah udah lewat ini Bisa main kesana Sumbangan yang sampai sekarang Makanya Afbol Kenapa Afbol? Karena bisa bertahan lama Masya Allah Untuk pengaplikasiannya Dalam kehidupan sekarang Itu bagaimana? Pengaplikasiannya Dengan kehidupan sekarang Jangan pelit dengan air Jangan pelit dengan air Ada orang minta air Dikasih Oh iya Karena ada orang kan Gak rela Tetangganya dapet air Apalagi daerah-daerah tertentu Masih banyak yang kekurangan air Bersih ya Masya Allah Dan jangan mubazir Dan jangan mubazir Masya Allah Terima kasih Ustaz Syam Untuk penjelasannya Kita akan lanjutkan lagi jam Karena semuanya itu Berhubungan dengan kita Ke orang lain Insya Allah menjadi pahala Juga buat orang yang sudah meninggal Kelak saudara kita Atau kerabat kita Kali ini Oleh-oleh yang kedua Katanya berhubungan Dengan harta Dan harus ikhlas Akhirnya bisa menjadi pahala Buat kerabat yang sudah meninggal Harta yang seperti apa Da'i Raja Mohon penjelasannya Silahkan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Wa syukur lillah Wa la hawla wa la quwata Illa billahil aliyil azim Rasulullah s.a.w bersabda Ketika anak cucu Adam meninggal Maka terputuslah amalnya Kecuali tiga Kata Rasulullah s.a.w Di antaranya apa itu Awa ladun soleh Iya da'ula Ilmun yuntafa'ubi Dengan Sedekatun jariah Yang jadi pertanyaan Apa kalau saya bersedekat Sampai enggak Kepada orang yang meninggal Dari Aisyah Reddallahu anha Salah seorang sahabat datang bertanya Kepada Rasulullah s.a.w Ya Rasulullah Ini hampir sama tadi Ceramanya Ustaz Orang tua saya kemarin meninggal Tidak ada wasiat Apa-apa yang diberikan sama saya Apa kalau saya bersedekat Atas nama orang tua Diterima enggak oleh Allah s.w.t Rasulullah mengatakan Diterima Itulah enaknya punya anak soleh Enaknya punya anak soleh Anak soleh itu Walaupun tidak mendoakan orang tuanya Walaupun tidak mendoakan Seumpama dia tidak mau mendoakan Tapi selama anak itu melakukan kebaikan Pahala anak tidak dikurangi oleh Allah Seumpama anak solat Anak puasa Anak bersedekat Anak berangkat tanah suci Pahala anak tidak dikurangi oleh Allah Pahala tersendiri mengalir untuk keluarganya Masya Allah Itu enaknya punya anak soleh Makanya jadikan Setiap berdoa Jangan rejeki terus yang kita minta Tapi mintalah kepada Allah Rabbi habli minas salihin Ya Allah Jadikan anakku anak soleh dan soleh Ini kan sebagian orang Kalau berdoa rejeki terus Takut anaknya kelaparan Mintalah kepada Allah Supaya jadi anak yang soleh Yang jadi pertanyaan Ustadz Kalau keluarga saya Bukan orang tua saya yang meninggal Keluarga yang meninggal Apa kalau saya bersedekat Atas nama keluarga saya Diterima enggak oleh Allah Walaupun itu tidak disebutkan namanya Kalau bisa disebut namanya Dan disebut binnya atau bintinya Insya Allah diterima oleh Allah Kalaupun misalnya kita tidak tahu Siapa bintinya Apalagi orang-orang tua dulu kita Kadang kan dia tidak tahu Siapa bintinya Siapa nama ininya Kita yang cucu-cucunya tidak tahu Sedekat saja Niatkan untuk orang tua kita Niatkan untuk keluarga kita Insya Allah Pasti diterima oleh Allah Allah tahu Yang ada dalam hati kita Iya Jadi bersedekat Walaupun sedikit Atas nama orang tua kita Insya Allah Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya ayo Kita semua yang hadir disini Pemirsa yang insya Allah Dirahmati oleh Allah Jadikan anak kita Anak soleh dan soleha Insya Allah Diomil akhir nanti Di dalam kubur Jangan kan diomil akhir Di dalam kubur Orang tua sangat bahagia sekali Ternyata Anak atau keluarga Masih ada Yang mendoakan Gitu Dari aku mau nanya Kalau misalnya kan ada wakaf Ada sedekah ya Yang terbaik mana sih Untuk menjadi pahala Bagi orang yang sudah meninggal Kalau kita lakukan itu Untuk kerabat kita Nah ini sedekahnya sedekah apa nih Atau wakafnya wakaf apa Oh harus jelas ya Iya Misalnya sedekahnya uang Sama wakaf tanah gitu Kalau uang Mengalir juga sih Mengalir Selama orang itu Dia pakai dalam kebaikan Mengalir Tapi kalau yang namanya wakaf Contoh saya wakaf Al-Quran Di masjid Orang baca Satu huruf Pahalanya sepuluh Itu dilipat gandakan oleh Allah Pahala tersendiri Mengalir orang yang meninggal Yang mewakafkan itu Apalagi tanah Kita wakafkan untuk masjid Selama masjid itu dipakai Dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang itu akan mengalir terus Pahalanya Terima kasih Ustaz terima kasih Untuk penjelasannya Ustaz Dair aja Terima kasih Jamaah juga pasti Insya Allah Setelah ini Paham belajar sedikit-sedikit Insya Allah Akan menjadi ilmu yang bermanfaat Untuk Jamaah Dan juga keluarganya ya Amin ya Robbal Alamin Amin Kita lanjutkan lagi Aku mau nanya sama Habib Usman nih Boleh Habib insya Allah kan tahun depan Kita udah bisa pergi haji ya Amin Amin Apa nih yang bisa kita lakukan ya Habib ya Untuk menjadi pahala bagi keluarga kita Yang sudah meninggal nih Kalau kita lakukan ketika kita Sedang beribadah haji Ada gak nih Habib Usman Ada banyak Apa Sekarang apa besok Sekarang dong Jangan nanti pas mau berangkat haji Silahkan Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahil wahidil ahad Alladhi lam yalidu walam yulad Walam yakullah hukuf wan ahad Laisa kamis li shayun Wahu wa sami'ul basir summa Fasalli wa salim Wabarika ala sayyidina Wa habibina Wa syafiina wa maulana Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wazwajih Wa dhuryatih Wa albaitih Wa ansari Wa sahari mabadu Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita ni'mat iman Ni'mat sehat al-afiyah Ya Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita bisa menyaksikan Islam itu indah Insyaallah kita dapat ilmu yang bermanfaat Dari guru-guru kita Dan insyaallah bisa diamalkan untuk diri kita Suami kita Istri kita Anak-anak kita Dan insyaallah penuh dengan keberkahan Dan keriduannya Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Allah ya rabbal Dan yang ketiga ini Ini ketiga ya Oleh-oleh yang diberikan untuk siapa mereka Yang telah berpulang ke rahmatullah Ataupun yang wafat Kita bisa membadalkan haji ataupun umrah Adi Ibn Abbas Dari Ibn Abbas Adi Nabiya sallallahu alaihi wasallam Sungunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Yakni samia Dia mendengar Rasulullah mendengar Rajulan Seorang laki-laki Dia berkata Aku memenuhi panggilanmu ya Allah Untuk subrumah Rasulullah bersabda Siapa itu subrumah? Siapa nih subrumah? Maka Dia adalah saudaraku ya Rasulullah Dia adalah kerabatku ya Rasulullah Gula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apakah kamu sudah haji? Rasulullah nanya nih Lu udah haji belum gitu kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nanya sama ini orang Maka dijawab oleh ini orang itu Gula Dia bilang belum Saya belum haji ya Rasulullah Gula Hajun annafsika thumma Hujjaan subrumah Kamu haji dulu Barulah kamu bisa membadalkan hajinya subrumah Oleh karena itu Boleh membadalkan umroh ataupun haji Untuk keluarganya Dengan syarat yang pertama Dia pernah haji ataupun umroh Misalkan saya udah pernah haji Saya mau badalkan buat kakek saya Atau buat orang tua saya Yang telah berpulang ke rahmatullah Mertua saya misalkan Maka saya boleh untuk membadalkan Karena saya udah pernah haji Saya pernah umroh Saya boleh membadalkan untuk mereka Yang berpulang ke rahmatullah Orang yang dibadalkan telah meninggal dunia Atau masih hidup Tapi sudah tua ataupun sakit payah Dia boleh membadalkan untuk yang meninggal dunia Yang masih hidup boleh Tapi dengan catatan Sudah uzur gak kuat berangkat Karena 95% atau 99% Haji adalah fisik Umroh juga fisik Misalkan dia yang dimana Sakitnya keras Atau sakitnya udah gak bisa payah ya Maka boleh dibadalkan haji Ataupun umroh Dan syaratnya adalah yaani muslim Yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inad dina inda lahil islam Dan juga tidak boleh Mencari uang daripada badal haji Nanti mau ane badalin haji Orang tuanya yang pulang ke rahmatullah misalkan Tapi bayar 10 juta Itu gak boleh Berarti kan dia pamrih Dia pamrih Jadi komersil ya Oh berarti kalau misalnya kita naik haji Kita membadalkan orang yang sudah meninggal Itu ya maksudnya digantiin gitu ya Dihajikan atau diumrohkan ya Habib ya Betul Masya Allah Baik Nanti mau ane badalin Jangan dulu aku mau sendiri dulu Harus mati atau sakit Aduh Jangan dong Habib terima kasih ya Habib Untuk penjelasannya Masya Allah Jaman yang ada di rumah Kita lanjutkan lagi yuk Sekarang berhubungan dengan Yang harus nanya ini sama Ustadz Syam nih Yang suka berpergian soalnya Eh kok berpergian? Kan suka keluar kota Traveling gitu Traveling Ya tentang apa tuh? Katanya oleh-oleh yang bisa kita berikan Kepada kerabat atau siapapun yang sudah meninggal itu Atau keluarga ya pastinya ya Iya Adalah berhubungan dengan bepergian Maksudnya gimana tuh? Bepergian Bukan bepergiannya Tapi Peristirahatannya Jadi ini ada hubungannya dengan tempat nginap Mungkin bisa diartikan Membangunkan hotel Berat gak? Berat banget Kalau berat nanti kita cari ringannya setelah yang satu ini Nanti ya setelah yang satu ini ya Nanti Sub indo by broth3rmax